Artis belas teran memang menjadi daya tarik tersendiri di dalam industri hiburan, apalagi ditambah dengan kemampuan serta talenta yang luar biasa mampu memikat para penggemarnya. Salah satu yang juga mencinta perhatian adalah Kak Kasangzali, aktris muda berbakat yang sedang naik daun. Namanya dikenal lewat terannya di ganteng-ganteng serigala yang dulu sempat menjadi sinetron populer pada masanya. Artis 20 tahun ini bukanlah artis pendatang baru karena dirinya telah memulai karir sejak 2012 silam. Mampu bertahan di industri hiburan dengan bakat yang ia miliki, sosoknya semakin dikagumi banyak orang. Yuk kita lihat sederet fakta menarik Kak Kasangzali ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jangan diketahui, Kak Kasangzali memiliki nama lengkap yaitu Gemma Galgani Kasangra Serili yang merupakan aktris keturunan Jepang, Inggris, Irlandia, Korea, Perancis, dan Sunda dari kedua orang tuanya. Lahir pada 15 Maret 2001, kini Kak Kasangzali genap berusia 20 tahun, memiliki banyak darah belasteran dari luar negeri yang membuat wajahnya sangat berciri khas. Artis blasteran ini memulai karir aktingnya pada 2012, lalu dengan judul sinetron Hanya Kamu, ia juga merupakan ex-anggota girl group Eloki. Jago akting dan memiliki suara merdu, artis musik talenta ini sangat eksis di Instagram dengan potret yang ia bagikan. Banyak juga para pengikutnya menjadikannya sebagai panutan dalam bergaya OOTD. Dikenal sebagai bintang sinetron, Kak Kasangra juga eksis di unia perfilman lho. Ia bahkan tercatat sudah membintangi 6 film layar lebar. Salah satunya adalah Reuni Z 2018 sebagai Prilly. Aktingnya sudah gak perlu dilakukan lagi, Kak Kasangra dikabarkan akan kembali dengan proyek film baru yang berjudul Mencari Putih Abu-Abu yang akan rilis nanti. Nah, itu dia tadi fakta menarik dan daya tarik dari aktris Kak Kasangra Lee. Setelah itu, kita lihat fakta menarik dari Kak Steffi Zamora yuk. Kak Steffi Zamora, artis muda populer yang kini belakangan menjadi perbincangan publik. Selain artis, Kak Steffi juga dulu dikenal sebagai penyanyi dalam girl group Wings. Lama berada di industri hiburan, membuat kemampuan bratingnya semakin diacungi jempol. Kak Steffi mulai populer saat membintangi film berjudul tiga sekawan pada 2013 lalu yang juga mendokrak karirnya. Sejak saat itulah, Kak Steffi mulai banyak mendapatkan tawaran film dan sederet judul sinetron. Banyak disukai para remaja, Kak Steffi kini kian bersinar dan melejit di dunia hiburan. Seperti apa ya profil lengkapnya? Yuk kita bahas! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa ke tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Memiliki nama lengkap Kak Steffani Zamora Hussein, Ia lahir pada 15 Desember tahun 2000 di Jakarta dan kini berusia 20 tahun. Kak Steffi merupakan artis muda belasteran Jerman dari sang ayah Michael Stotzel dan ibunya dari Indra Mayu bernama Sabna Hussein. Dirinya memulai karir sejak 2012 sebagai anggota girl group Wings yang berubah nama menjadi Elle Loving. Sudah mengeluarkan beberapa single hits, Kak Steffi memutuskan untuk bersolo karir dan memulai akting. Pada tahun 2013, ia membintangi film Tiga Sekawan sebagai Flo, Sinetron Hanya Kamu Dua, dan Semua Sayang Keneng di tahun yang sama. Sejak saat itulah karirnya mulai terbuka luas dan banyak membintangi sederet film layar lebar. Terhitung dari 2013 hingga 2021, Kak Steffi telah memerankan 14 judul film yang membesarkan namanya. Gak berhenti sampai di situ saja kids, Kak Steffi juga memerankan sejumlah serial web yang sangat banyak digandrungi anak muda. Ada pun serial web yang ia mainkan yaitu Get Married 2020, Radio Vlog pada 2020, dan Mama Mama Millennial pada 2021. Kak Steffi kerap berperan sebagai pemeran utamanya dalam film ataupun sinetron yang ia mainkan. Dikenal dengan peran antagonisnya, Kak Steffi secara totalitas dan profesional memerankan karakter tersebut yang banyak menuai pujian. Hingga saat ini, Kak Steffi masih disibukkan dengan syuting dan memiliki bisnisnya sendiri di bidang kuliner. Yeps, Kak Steffi diketahui memiliki usaha es krim dengan rasa nusantara, Kak Indonesia yang berlokasi di sebuah mall di Jakarta yang ia beri nama The Manish Ice Cream. Nah kids, itulah beberapa fakta menarik dari Kak Steffi Zamora. Dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!